Selamat datang kembali pada sesi kedua tentang topik konten Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang hal yang penting dalam pemasaran konten yaitu pentingnya strategi untuk membuat konten Nah, ketika Anda baru memulai membuat konten strategi perencanaan adalah menjadi kunci sukses dari konten Anda Yang pertama, Anda harus mengetahui tujuan Anda membuat konten itu untuk apa ya, paling tidak ada tiga tujuan biasanya ketika orang membuat konten Pertama, ingin meningkatkan penjualan Kedua, ingin meningkatkan kesadaran terhadap merek Dan yang ketiga, meningkatkan engagement dengan audiens Anda ya, keterlibatan kita dengan audiens kita Yang kedua adalah mengidentifikasi siapa yang menjadi target audiens Anda Nah, ini kemarin sudah bahas di hari pertama ya Yang kedua ini, mengidentifikasi audiens kita kita memahami apa problem yang ingin kita berikan solusinya apa manfaat yang bisa kira-kira dirasakan oleh audiens Anda dengan konten yang Anda terbitkan ya, ketika Anda bisa memahami siapa yang menjadi target audiens Anda dan apa masalah yang ingin Anda selesaikan dan memberikan Anda solusi itu akan mempermudah Anda menentukan atau memproduksi konten yang akan Anda buat Yang ketiga adalah Anda bisa melakukan riset yang salah satunya meriset kata kunci Jadi, berdasarkan kata kunci ini, Anda bisa memahami kebutuhan dari audiens Anda Berdasarkan kata kunci yang Anda dapatkan, sering disebutkan di dalam SEO ketika Anda memahami kata kunci yang dibutuhkan oleh para audiens Anda Anda akan mempermudah membuat konten, memberikan solusi, memberikan jawaban atas kebutuhan dari audiens Anda Yang keempat, jenis konten yang Anda produksi di pembahasan sebelumnya juga sudah Kenapa yang kita bahas? Sesuaikan dengan kemampuan Anda Kalau memang Anda lebih mudah membuat video, silakan berbicara dengan konten dengan membuat video Kalau Anda lebih mudah membuat artikel, Anda mulai di sini Artinya, Anda mulai membuat konten dari apa yang bisa Anda buat Sehingga tidak menghambat Anda untuk melakukan atau mengeksekusi konten-konten Anda Nah, yang berikutnya, Anda membuat kalender konten Kalender konten inilah yang nanti membantu Anda Kapan Anda posting video, kalau misalnya Anda sudah produksi video Kapan Anda posting gambar, kalau misalnya gambar Atau gabungan dari semua konten ini yang akan Anda masukkan di dalam artikel atau website Anda Jadi, Anda sudah harus membuat, misalnya dalam 7 hari ke depan Seperti video ini, kita sudah rencanakan 7 hari ke depan Kita akan membahas A, B, C, dan D Sehingga nanti memudahkan kita di dalam mempublish atau merilis video atau konten yang kita buat Yang ke enam, ya, buatlah konten yang berkualitas Kalau Anda melakukan riset, mendengarkan audiens Anda Pasti akan membuat konten yang berkualitas untuk audiens Anda Bukan dari sisinya kita, tetapi dari apa yang dibutuhkan oleh audiens Anda Ya, pastikan berkualitas dan bermanfaat bagi mereka Yang terakhir, yang ketujuh adalah Siap didistribusikan konten Anda terhadap akun-akun yang sudah Anda miliki Ini adalah aset digital Anda, ya Apakah itu nanti di social media, di website, di email marketing, dan lain sebagainya Ingat, pemasaran konten atau konten marketing itu membutuhkan waktu dan proses Jadi tidak ada yang instan Tentu harus dilakukan nanti evaluasi, ya Itu juga sudah dibahas kemarin di pertemuan pertama Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, komen Jika bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!